Sederalon bangunan SD negeri blok sawah kota Siglipidi yang terletak di jalan baru blok sawah sudah 4 tahun terlantar. Pembangunan ruang kelas belajar belum selesai. Amatan Serambi TV pada Senin 8 April, bangunan ruang kelas hanya ada tiang-tiang fondasi, sedangkan pagar, ruangan guru di sisi gedung terlihat sudah selesai. Akibatnya para murid SD tersebut menumpang untuk belajar di bekas SMP3 di blok bengkel, dengan ruangan terbatas yang disekat satu ruang menjadi dua kelas. Untuk diketahui, komplek SD negeri blok sawah sebelumnya terletak di atas tanah pitik kereta api Indonesia yang terkena penggusuran akibat perluasan Masjid Agung Al-Falah kota Sigli sejak 4 tahun lalu. Sekretaris Dinas Pendidikan PD Dr. Andes Ridwandi saat dikonfirmasi mengatakan akan mengusulkan anggaran doka tahun 2020. Di tahun 2018 kemarin, itu gagal. Kita tidak anggapkan lagi di 2018 ke-19, karena kita pikir itu dibangun di 2018. Ternyata karena gagal itu, kita harus usulkan kembali di osus 2020. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV